Hai bunda kembali lagi di channel youtube Bidan Isna Di video kali ini kita akan bahas perbedaan keputihan dengan air ketuban Nah simak terus videonya ya bunda Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya Agar bunda tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Terima kasih Pada saat usia kehamilan bunda 37 minggu, 38 minggu Atau mendekati persalinan Kadang-kadang bunda pasti mengalami keputihan yang berlebih Seperti lendir-lendir dan juga basah Tetapi jangan salah membedakan ya bun Kadang-kadang ada yang seperti basah-basah Tetapi itu ternyata air ketuban Artinya air ketubannya sudah rembes Perbedaan keputihan dengan air ketuban Yang pertama apabila keputihan itu bertekstur bun Jadi keputihan itu ada teksturnya Seperti putih-putih seperti tahu Atau putih-putih seperti putih telur Bisa juga putih-putih seperti putih susu Sedangkan kalau air ketuban Putihnya itu seperti putih telur yang sudah dimasak Kita bayangin kalau pas kita lagi masak mie Kemudian kita ceplokin telur gitu ya bun Kan ada putih-putihnya tuh Jadi putihnya dia tuh mateng gitu Putih telurnya mateng Nah kalau air ketuban itu seperti itu Warnanya jernih ada putihnya seperti putih telur yang dimasak Kemudian perbedaan yang kedua Kalau air ketuban biasanya keluarnya ini terus menerus Dan tidak bisa ditahan tidak bisa diampet Kemudian apabila kita lap pakai tisu atau pakai kain Itu tetap keluar airnya Sedangkan kalau keputihan Biasanya kalau kita lap pakai tisu atau pakai kain Sudah tidak akan keluar lagi Warna air ketuban itu tidak hanya berwarna jernih Tetapi berwarna kuning seperti air kencing Bisa juga berwarna seperti keruh Bisa juga berwarna kehijauan Beda lagi kalau sama air kencing Kalau air kencing itu bunda bisa ngampet Jadi bunda bisa ngerasain keluarnya air kencing bisa ditahan Tetapi kalau air ketuban itu intinya tidak bisa ditahan Dia akan keluar meskipun kayak kita itu ngampet gitu Tetapi tetap akan keluar Jadi intinya ketika ada air yang keluar Bunda jangan panik dulu Kalau air-airnya ini bisa diampet Bisa dibersihkan kemudian tidak keluar lagi Ini biasanya bukan air ketuban Tetapi kalau airnya keluar terus menerus Tidak bisa diampet, tidak bisa ditahan Baunya juga seperti kayak pemutih Warnanya bisa jernih ada putih-putihnya Bisa juga kuning, keruh, bisa juga kehijauan Nah bunda segera periksa ya Untuk mendapatkan penanganan selanjutnya